Intro Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom runus antara project versi 3.2 Revolution di Realme 3 Seperti biasa, saya sudah masuk ke Note 3 di awal Kita dari Resendroid, sekarang kita reboot aja ke recovery Start, recovery Sudah masuk recovery, sekarang kita ke menu mode, disini kita tandai sistem Pandor Kemudian NP data, NP CF gear, baru persis, sekarang kita back Lalu ke menu wipe, append wipe, disini tandai dalpit, sistem Pandor jangan ya Data, karena ini pendor nya masih bawaan, belum jadi OSS, kemudian check chat Internal storage juga boleh, kalau data kalian di internal storage jangan di centang ya, disini saya mau hapus semuanya Kita centang aja, kita swipe Sekarang kita back Kemudian ke menu install, ini select storage ke USB OTG USB OTG gak kebaca, oke kita restart dulu lah ya Ini sudah terbaca ya, ini caranya kamu restart aja recovery nya, tapi sebelum itu kamu cabut dulu OTG nya Restart reboot to recovery yang ini ya, reboot to recovery Habis itu sudah terrestart, baru pasang lagi OTG nya Dan setelah itu kamu moon ya, ini semua Lalu di wipe ini, kita open wipe lagi, kita wipe sistemnya biar nampak Biar gak nol gitu ya Karena setiap restart wajib ke encrypsi Internal storage nya ini sudah terbaca Sekarang kita install custom room ya Kita cari dulu Ini dia ya, langsung kita eksekusi Kita berhasil, memakan waktu 1 menit 34 detik untuk install nya Sekarang kita wipe DLP check chat dulu Kita swipe, kemudian reboot system Oke ini mentol ke recovery Kita lihat error nya Ternyata kita mesti format data Berarti ada enkripsi di custom room ini Sekarang ketik yes Sekarang kita tinggal reboot system aja Oke dia berhasil, memakan waktu 2 menit 8 detik untuk booting nya Dan disini FRP nya aktif Dia bakal minta pasport sebelum kamu masang custom room ini Sekarang kita lanjut aja ke review nya Ini adalah tampilan awalnya Disini ada tulisan welcome to nusantara project Tapi ini gak bisa dihapus Kayaknya ini dihapus dari adgrens ya Kemudian sebelah kanan itu gak ada Sebelah kiri ada google Tapi ini kenapa gak memuat ya Oke lah Lalu ini aplikasi yang tersedia Disini tidak ada radio, pemutar musik, dan perekam suara Internal storage nya terpakai 9,8 GB Dan sistem nya itu memakan 9,3 GB Sementara kalau kita lihat dari luar Yang bisa disitu 21 GB Ram nya sudah terpakai 2,2 GB Dan bebas nya itu 676 MB Sementara untuk klien yang berjalan kayak gini Disini kosong nya memakan 1,2 GB Data aplikasi yang berjalan kayak gini Kamera nya pakai kamera light Ini versi 1.11 Fitur kamera nya itu ada portrait Foto Video Video Dan terjemahan Setingan fotonya kayak gini Dan untuk video itu gak ada setingan lanjutannya ya Ini hasil fotonya Disini detailnya dapet ya Cuman kalau dekat kali dia kurang Tapi ini lumayan Ini hasil videonya Oke ini hasil videonya Lumayan keren Inilah tujual yang tersedia Udah saya cobain semua Gak ada yang bermasalah Sekarang kita ke nusantara wing Disini ada sistem Kemudian lock screen Kemudian status bar Dan terlayar hardware Di sistem ada tema Disini kita bisa ngatur Nusantara wing background Cuman disini transparan nya itu gak bisa Terus saya coba Ini gak berubah background nya Kalau ada nusantara category style Kalau ada chain picture Terdapat font disini Yang bisa kita rubah Ini lumayan banyak Kalau ada sistem tema Kemudian ada switch style disini Kalau ada icon shape Disini ada key shader style Kalau ada status bar icon set Keyes detail shape Kita ganti nabbar style juga Juga ganti brake nut cylinder style Dan panel background model Ini perlu sistem UI Ngereset sistem UI Kita coba lihat Oke sih Cuman Oh ini kece ya Jadi Cuman dikasih background sampingnya itu Ini kayak cyberpunk Kalau di Android 13 Dan signal bar model juga disini Ini ya sinyalnya yang berganti Hmm Kayaknya gak berubah itu Mungkin Karena ini Hmm Switch style Bukan Ini kayaknya Kalau di devil bisa ganti gak Gak lama ya Oh iya itu baru ganti Jadi ketimpa dia ya Kalau gak di devil kan Wifi bar model Wifi bar model Terdapat settingan tema juga disini Ini Ini OSP ASEAN sama devil Devil yang tadi yang kita pakai Kita coba ke OSP aja Kita apply Hmm Kita lihat Hmm Belum berubah Coba kita bersihkan dulu Oke Udah berubah dia ya Beda yang tadi Kalau menemui celinusnya Ada gaming mode disini Kemudian Double tap to lock screen Double tap on status bar to sleep ya Sleep to screenshot juga ada Hmm Gak ada unlimited photo storage ya Atau unlocking repass in game Status bar ada battery option Disini kita bisa ganti Battery style nya Gak terlalu banyak sih Kemudian Presentasinya bisa Kita aktifkan juga Lalu di quick setting itu Ada header remake Ini dia Hmm Ini belum hidup ya Kita bisa milih disini dulu Oke Gak banyak pilihannya Kita ganti short on Omnen aja SAU Ini ya Cuman Ini jadi jelek Kayaknya jadi ketimpa gitu ya Coba kita atur nih Nah ini baru pas ya Terakhir kita bisa mengaktifkan traffic indikator Di status bar Settingan juga ada realme setting Menunya kayak gini Oke Ini adalah hasil antutunya Ini adalah hasil Trolling nya selama 30 menit Oh iya CPU nya di underclock Jadi 1,98 GHz Suhunya mencapai 40 derajat celcius Sekarang kita akan menguji tretan baterai nya Saya akan mainkan game Free Fire Selama 10 menit Oke ini Hmm Kenapa ya Game Free Fire Itu kayaknya gak cocok kali di hape ini Ini Misalnya langsung sering nyetak gini dia Oke Tadi gak bisa ya main app app Ternyata patah-patah terus dia Itu sering nyetak gitu Entah kenapa ya Waktu dari Android juga kayak gitu Mungkin karena primware nya Atau Pandor nya itu gak cocok Soalnya ini masih C19 primware nya Seharusnya kan C22 Sebelum masang ke custom rom itu Yaudah lah Cuman game yang bermasalah gitu Cuman app app ya Saya coba game lain aman Dia gak ada bermasalah kayak gitu Oke sekarang kita coba Sponsor aja Battle for Bikini Bottom Selama 10 menit ya Disini saya pakai stick Ini dia reload ya Oke untuk settingan nya kayak gini Disini bikin resolution nya medium Kualitanya low ya Tapi ini agak patah-patah sih Bagusan low-low aja Kita coba Stream rate nya cuman 20 ya Oke Kita tes aja Hmm FPS impunya lupa saya hidupkan worms Pasti Taka Taka Anda Taka Taka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!